Halo Capricorn, ini adalah General Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, sesuai dengan seluruh kalian, bisa pula vice versa. Seperti apa Januari Anda? Dan di akhir video kita akan ambil Message from Guardian Angel. Baiklah, mari kita mulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk beberapa dari Anda mungkin akan mengerjakan pekerjaan baru atau proyek-proyek baru. Beberapa dari Anda mengalami kemajuan dalam hal keuangan Anda, sehingga mungkin Anda bisa menabung, Anda bisa berinvestasi. Dan untuk beberapa dari Anda mungkin akan melakukan perjalanan sehubungan dengan atau banyak melakukan perjalanan, pindah ke kota A, pindah ke kota B, berhubungan dengan masalah keuangan, bisnis, atau karir Anda. Dan untuk masalah live Anda di sini, sepertinya beberapa dari Anda akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin bisa dibilang sefrekuensi dengan Anda kah, sepemikiran dengan Anda kah, sehingga mungkin bisa juga di sini melakukan kerjasama pada akhirnya, tanam menanam modal mungkin, atau saling berkonsultasi untuk apapun itu, karena sefrekuensi banyak membicarakan hal yang menyenangkan bersama mungkin. Dan untuk Anda-Anda yang single, saya rasa di sini akan bertemu dengan seseorang yang mungkin Anda rasa klik dengan Anda, sehingga mungkin Anda akan mencari tahu lebih tentang dia. Bisa juga di sini, akan terjadi koneksi yang lebih intens di antara kalian. Dan saya rasa di sini perasaan Anda tersebut, Tidak bertepuk sebelah tangan. Dan untuk Anda-Anda yang berpasangan, Hmm, tampaknya mungkin ada ketaran, Gangguan dari pihak ketiga. Pihak ketiga di sini bisa orang baru, Bisa juga mantan dari Anda atau pasangan Anda. Entah di sini berasal dari mana, Maksud saya adalah apakah berasal dari bertemunya kembali di sosial media, Atau bertemunya tiba-tiba di tengah jalan tanpa sengaja. Yang intinya adalah berpotensi untuk membuat pasangannya seseorang di sini, apakah Anda atau pasangan Anda, Merasa terganggu dan tidak nyaman. Dan bisa overthinking mungkin, stress mungkin. Terjadi kekhawatiran untuk terjadinya perselingkuhan antara siapapun yang mantannya muncul kembali nanti. Dan untuk beberapa dari Anda di sini, Yang memiliki hubungan benar-benar sudah berada di ujung tanduk dan atau meruncing, Sulit untuk disatukan kembali. Jika memang pernikahan, Bisa juga terjadi perceraian di antara kalian. Oke, Atau jika memang masih berpacaran, Terjadi perpisahan. Ke arah sana, Walaupun mungkin belum dieksekusi di bulan Januari, Tapi semakin lebih ke arah untuk perpisahan. Baiklah. Pesan Malaikat untuk Anda sepanjang bulan Januari. Tidak pun mungkin perpisahan perceraian di sini atau perpisahan di sini atau hubungan di sini. Mungkin tidak dalam konteks asmara, Pertemanan atau mungkin rekanan yang sudah tidak seimbang. Semacam itu terjadi untuk berpisahnya rekanan kalian. Pipe of Abundance Jangan ragu untuk meminta pertolongan jika Anda memang membutuhkannya. Three of Abundance Dalam hal keuangan mungkin di sini. Penambahan modal, Salah satu contohnya, Uluran tangan. Three of Abundance Lakukan apa yang membuat Anda gembira dan di sini percaya diri dengan apa yang menjadi talenta Anda, Kemampuan Anda atau bakat-bakat Anda. Percaya diri dengan segala bakat-bakat Anda dan semakin kembangkan itu. Manifest your dream You ready to go So, ya, Anda sudah memiliki banyak, apa ya, Anda sudah memiliki banyak hal yang bisa menjadi modal untuk Anda mewujudkan mimpi Anda. Banyak modal di sini, mungkin memang materi, mungkin kemampuan, mungkin bagi Anda-Anda yang masih menyimpan kemampuan Anda, perlu untuk berani menampilkan itu. Manifest your dream wujudkan mimpi Anda. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih telah menonton!